Besok ditunggu saja jam 10. Siap aja, siap aja, siap aja, siap aja. Apa benar Pak Hadi akan dijadikan menkopulkan Pak? Dan apa benar Pak Hadi akan dijadikan menkopulkan? Besok dilihat jam 10. Pihak istana membenarkan Presiden Joko Widodo akan melantik dua menteri pada Rabu 21 Februari esok. Rencana pelantikan tersebut akan dilaksanakan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebenaran kabar ini disampaikan oleh Koordinator Staf Usus Presiden Ari Dwi Payana pada selasa 20 Februari. Ari juga menjelaskan bahwa dua menteri yang akan dilantik adalah Menkopul Hukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hanya saja Ari masih belum mau menyebutkan siapa sosok yang akan dilantik esok. Tak hanya melantik dua menteri dalam acara yang sama, Presiden Joko Widodo juga akan mendengarkan sumpah Komisi Kejaksaan di Istana Negara. Jabatan Menkopul Hukam sebelumnya dijabat oleh Tito Karnavian yang ditugas menjadi pelaksana tugas atau PLT. Pasalnya, Mahfud MD mengundurkan diri dari Jabatan Menkopul Hukam seusai ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Dari informasi yang ada, kursi Menkopul Hukam akan diisi oleh Hadi Jayanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Selain itu, kabar yang beredar mengatakan bahwa kursi Menteri ATR BPN akan ditinggalkan hadih dan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Baik Istana maupun Partai Demokrat masih belum mau mengonfirmasi kabar bahwa AHY akan mengisi kursi Menteri. Jubir Partai Demokrat Herzaki juga menjelaskan bahwa risafel adalah hak prerogatif dari Presiden. Biarnya menjelaskan apabila memang benar AHY ditugasi sebagai Menteri akan siap menjalankan mandat tersebut. Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menkopul Hukam Pak dan apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menkopul Hukam dan AHY jadinya? Besok dilihat jam 10. Siapa saja Pak undangannya Pak? Apa saja Pak yang akan diresafel Pak? Besok dilihat.